Intro Pemirsa ada kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Jaksa Agung Sadityar Burhanuddin membeberkan langkah-langkah sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah. Instruksi tersebut dikeluarkan untuk pendampingan dan pegawasan penggunaan belanja tidak terpungut akibat penyesuaian harga BBM. Jaksa Agung Sadityar Burhanuddin menginstruksikan seluruh kepala kejaksaan tinggi untuk membantu pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan pendampingan dan pengawasan terkait penggunaan belanja tidak terduga. Menurut Burhanuddin, beberapa langkah yang dapat dilakukan jajaran kejaksaan ialah melakukan koordinasi dan membentuk tim pendampingan hukum dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kebupaten kota dalam pendampingan penggunaan belanja tidak terduga. Kemudian, dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar daerah dapat mempedomani mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Adapun instruksi kejaksaan agung dikeluarkan untuk pendampingan dan pengawasan penggunaan belanja tidak terduga akibat penyesuaian harga BBM. Sehingga, kepala daerah tidak ragu mengimplementasikan surat edaran bersama Mendagri untuk dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi di daerah. Kemudian, saya perintahkan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan kepala seharian negeri segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kebupaten kota dalam pelaksanaan pendampingan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengandian inflasi dan membentuk tim pendampingan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara guna menggradiasikan penggunaan belanja yang tidak terduga tersebut dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dimaksud dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran kejaksaan kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri untuk segera bertidak cepat, tepat, dan cermat melaksana perintah ini. Kita mempondokkan. Di nilai sukses melaksanakan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Gerakan tersebut merupakan inisiatif Kemendagri melalui Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang diikuti hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri sukses melaksanakan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia dan berhasil masuk dalam catatan Rekor Muri. Gerakan tersebut merupakan inisiatif Kemendagri melalui Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang berlangsung sepanjang Agustus 2022 dan diikuti oleh hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain pemerintah daerah, unsur masyarakat juga turut bergabung dalam pembagian bendera merah putih di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, pendiri Muri Jaya Suprana mengatakan gerakan tersebut memang pantas tercatat sebagai Rekor Muri. Terlebih, pembagian bendera melampaui target yakni mencapai lebih dari 12 juta bendera merah putih. Jiwa kebersamaan itu ada, patriotisme itu ada, cinta tanah air itu ada, rasa itu ada. Hanya harus dibangkitkan kembali seperti yang sampaikan ke Menteri. Maka inilah cara kita mencari sebuah simbol, alat untuk membangkitkan kembali itu rasa. Karena dengan ada rasa, lalu timbul semangat. Karena ada semangat, diharapkan nanti ujungnya ada timbul cinta ke tanah, pada tanah air, pada naga negara. Kalau sudah sampai tahap cinta, apapun siap kita korbankan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sambutan yang mendagri mengaku terharu atas diberikannya penghargaan tersebut, dirinya mengatakan, gerakan tersebut bukanlah sebuah program yang direncanakan secara spesifik sejak awal tahun. Namun karena tugas kemendagri, salah satunya menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Maka, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini yang membesarkan nanti kita sehingga akhirnya kita melihat gerakan pembagian 10 juta menjadi lebih dari itu karena adanya partisipasi non-pemerintah yang bergerak. Dan ini menunjukkan bahwa mereka juga peduli akan kebangsaan. Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, secara lagi, api kebersamaan kita, yaitu negara yang unik, negara yang plural, tapi tetap dalam satu kesatuan NKRI, unity in diversity, bersatu dalam keberagaman ini, harus tetap kita rawat terus, kita jaga terus. Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menambah kota penerima bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun anggaran 2023. Pendambahan kota ini diikuti dengan kenaikan anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang pada tahun 2023 dikucurkan sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun. Pemerintah melalui Kementerian PUPR menambah jumlah kota penerima bantuan pembiayaan perumahan untuk tahun anggaran 2023. Diprediksi pada tahun depan jumlah kota mencapai 220 ribu unit. Selain menambah jumlah kota, pemerintah juga menambah jumlah anggaran menjadi Rp25 triliun. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi tabungan perumahan rakyat atau TAPERA senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk membangun 54.924 unit. Jumlah anggaran tersebut mampu membangun 274.000 unit pada tahun 2023 dengan menelan biaya Rp34,17 triliun. Diharapkan dengan adanya bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni serta mempermudah akses keterjangkauan. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan perumahan. Untuk FLPP ada sebanyak 220 ribu unit sebesar Rp25,18 triliun. Kemudian didampingi dengan subsidi bantuan uang muka dengan jumlah unit yang sama sebesar Rp0,89 triliun. Selain itu, untuk subsidi selisih bunga ini hanya membayar transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan TAPERA ada sebanyak 54.924 unit atau sebesar Rp4,64 triliun. Wakil Presiden Maruf Amin meminta penyelenggaran Indonesia SDGs Corporate Summit 2022 dapat dioptimalkan mendukung Presidensi G20 Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh WAPRES dalam sambutannya secara daring pada acara Indonesia SDGs Corporate Summit 2022. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin membuka secara virtual Indonesian SDGs Corporate Summit atau ISCOS tahun 2022 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development. WAPRES menyebutkan pemerintah Indonesia terus berusaha dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Namun saat ini Indonesia masih memiliki beragam pekerjaan rumah khususnya dalam mencapai target SDGs pertama yakni memberantas kemiskinan dan target kedua yakni memberantas kelaparan dan malnutrisi. Sebagai langkah mewujudkan hal tersebut pemerintah terus mengedepankan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai upaya mengurangi kemiskinan nasional sebesar 10,14 persen per Maret 2021 serta menyasar kemiskinan ekstrim yang tercatat masih sebanyak 4 persen. Menurutnya hal ini masih harus terus diturunkan sebagaimana target presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrim hingga 0 persen pada 2024. Begitu pula dengan upaya pencapaian tujuan SDGs kedua yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi. Pemerintah didukung segenap elemen bangsa dituntut untuk bekerja keras sekaligus cerdas agar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 dapat tercapai. Pada acara Ice Coast yang mengusung tema mendorong lingkungan ekonomi berkelanjutan dan kemitraan untuk pertumbuhan inklusif dalam pilar pembangunan berkelanjutan Wapres mengajak para pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah dunia usaha lembaga profesional akademisi dan peneliti maupun masyarakat terus berkolaborasi untuk mencapai target SDGs di Indonesia. Dalam sambutannya Wapres terut mengapresiasi korporasi yang telah berkomitmen dalam program CSR berbasis SDGs untuk membantu pemerintah mencapai target pembangunan serta mendorong agar program CSR yang dilakukan dipastikan holistik dan mengacu pada standar global untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan serta praktik energi terbarukan di komunitas atau masyarakat perdesaan. Melalui forum tersebut Wapres berharap akan menghasilkan gagasan dan terobosan untuk mengatasi kebutuhan dukungan finansial serta adanya celah pembiayaan SDGs yang cukup besar melalui inovasi kreatif semua pihak atas instrumen pendanaan kolaborasi dalam investasi dan mobilisasi dana dari APBN sektor swasta filantropi dan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa hal Pertama optimalkan momentum penyelenggaraan ISKOS 2022 untuk mendukung presidensi G20 Indonesia dan agenda strategis pencapaian SDGs Indonesia para peserta agar berbagi pengetahuan pengalaman praktik baik kemitraan dan inovasi untuk mewujudkan target SDGs yang integratif dan inklusif kedua kegiatan ISKOS agar menjadi sarana edukasi dan sosialisasi semua pihak aktif menyuarakan dan melakukan upaya pencapaian target SDGs Indonesia Pemirsa usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi bergenai Road to Festival Danau Poso 2022 sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati